Gubernur Jambi Al-Haris meminta Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kota harus terus bersiaga dan waspada, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan sedikit mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat memimpin apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi tahun 2024 di lapangan X-Arena STG Jambi pada Rabu pagi. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlat di Provinsi Jambi tahun 2024 yang berlangsung Rabu pagi 24 Juli di lapangan X-Arena STG Jambi. Dilaksanakannya apel siaga ini bertujuan untuk sebagi meningkatkan koordinasi dan sinergis sebuah pihak dalam upaya penanggulakan kebakaran hutan dan lahan. Dalam arahannya, Gubernur Al-Haris menjampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan menimbulkan beberapa dampak negatif yang luar biasa, seperti kerusakan ekologis, menurutnya keanekaan ragapan hayati, perubahan iklim, serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas transportasi darat, laut, dan udara. Dijelaskan Al-Haris, pada tahun 2015 dan 2019 yang lalu, Jambi pernah merasakan dampak yang sangat buruk dari kebakaran hutan dan lahan. Selain menyebabkan kerugian material, berupa terbakarnya lahan-lahan produktif dan kawasan hutan, termasuk lahan gambut yang mestinya terjaga kondisi tutupannya, juga menyebabkan merempaknya penyakit, khususnya infeksi saluran perdampasan akut atau ispa, serta tergangguya berbagai aktivitas kehidupan. Agar kejadian tersebut tidak terulang, Al-Haris meminta Satgas Karhutlah harus terus bersiaga dan waspada, mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah di Provinsi Jambi, atau setidaknya meminimalisir luasa dan dampaknya. Nah, kita sudah biasa menghadapi situasi seperti ini, sejak 2015, dan Alhamdulillah semakin hari, semakin baik kondisinya sangat bisa dikendalikan. Tetapi, kita juga harus waspada terus. Satgas tidak boleh lengah, kenapa? Karena kemarau ini, api bisa saja membakar kapan dan dimanapun juga. Ya, kadang-kadang orang buang pun terokok, itu kan? Nah, ini mudah sekali terbakar. Nah, kita harus atisipasi sejak dini, hari ini kita adakan apel bersama. Nah, mudahan Jambi tahun ini bisa kita minimalisir, ya, sumber-sumber api, dan kalau bisa pencegahannya, baru pemadamannya. Dalam kesempatan ini, Alharis berharap, Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan ini dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien, karena akan fokus pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, bukan pemadaman. Walaupun demikian, tindakan pemadaman harus tetap dilakukan, apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. Terima kasih telah menonton!